Bucang Kurap dan Legenda Danau Rayo Danau Rayo merupakan salah satu wisata di Provinsi Sumatera Selatan Yang berada di kawasan hutan lindung Kabupaten Musi Rawas Tepatnya di desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Rupi Danau Rayo memiliki luas 100 hektare dengan panorama yang indah dan air yang jernih Di danau ini banyak ditemukan ikan jenis koi kuning, ikan arowana, dan ikan buntal Namun siapa yang menyangka dibalik kejernihan airnya, danau ini memiliki legenda yang masyur bernama Bucang Kurap Pada zaman dahulu ada seorang pemuda tampan dan sakti mandraguna Salah satu kesaktiannya, ia bisa berbawa jahat dari pemuda tampan menjadi pemuda buruk rupa Kesaktiannya ini ia lakukan untuk mengetahui sikap seseorang yang hanya menilai orang lain dari fisiknya, bukan dari kebaikan hatinya Suatu hari pemuda tampan yang berubah rupa menjadi bujang kurap Karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kurap, mengembara, dan singgah di sebuah desa Bernama Desa Pagar Mayu, yang kini berubah nama menjadi Desa Karang Panggung Saat itu Desa Pagar Mayu tengah digelar pesta rakyat Pesta itu dihelat secara besar-besaran selama tujuh hari tujuh malam Semua rakyat di Desa Pagar Mayu bersuka cita mengikuti dan menikmati hidangan pesta Di tengah keramaian pesta, bujang kurap ikut mendatanginya Namun semua orang merasa jijik melihatnya Bujang kurap dihardik dan diusir oleh warga yang melihatnya Hai anak muda berkurap, untuk apa kau datang kemari? Kau tidak pantas datang ke pesta meriah ini, membuat bau saja Kau dengar itu bujang kurap, pergi dari sini Kami jijik melihat badanmu yang penuh kurap dan busuk itu Menjijikkan Mereka tidak tahu bahwa pemuda tersebut adalah pemuda sakti Dengan bersedih hati, bujang kurap itu pun meninggalkan pesta Ia berjalan menyusuri jalan desa hingga tiba di sebuah dusun Di dusun itu ia mendapati seorang nenek tua bernama Nenek Bengkuang Yang sedang duduk di depan rumahnya Nek, mengapa nenek tidak datang ke pesta? Di sana semua warga hadir dan berpesta Nenek sudah tua Tidak kuat berjalan jauh ke sana, nak Oh, baiklah, Nek Oh iya, Nek, aku lapar sekali Apakah nenek punya makanan? Maafkan, nenek, nak Nenek tidak punya makanan apa-apa Pemuda itu pun segera mengeluarkan kesaktiannya Ajaib Hanya dengan memejamkan mata Aneka makanan lezat tersaji ditikar Tak perlu khawatir, Nek Jika nenek mau, ditikar samping nenek sudah ada makanan Nenek Bengkuang kaget melihat banyak makanan enak tersaji ditikar Mari, Nek, kita makan sama-sama Sang nenek yang sudah merasa lapar karena tidak punya makanan Akhirnya ikut makan bersama Bujangkurap Selesai makan, Bujangkurap meminjam sebuah pisau untuk membuat rakit Ketika selesai membuat rakit, Bujangkurap memberi pesan pada sang nenek Nek, apabila terjadi sesuatu, nenek Naiklah di atas rakit ini Rakit ini aku ikat di tiang rumah nenek Mendengar pesan pemuda Bujangkurap Nenek semakin yakin bahwa dia bukan pemuda sembarangan Setelah berpamitan, Bujangkurap kembali menuju tempat pesta Sesampainya di tempat pesta, Bujangkurap kembali dicemoh oleh warga desa Mereka melempari, meludahi, menendang dan menghardik Bujangkurap Agar pergi dari tempat pesta Mendapat penghinaan tersebut, Bujangkurap akhirnya naik darah Ia menantang warga desa Ditancapkannya tujuh helai lidi ke tanah di dekat kakinya Hai, orang-orang sombong Jika kalian berhasil mencabut lidi yang kutancapkan ini Maka kalian boleh mengusirku dari tempat ini Semua orang pun tertawa mengejek Mendengar tantangan dari Bujangkurap Aih, banyak cakap kau Bujang busuk Hanya mencabut lidi, ini kan permainan anak kecil Setelah mengejek, dia pun berjalan dan mencabut lidi di dekat Bujangkurap Akan tetapi dengan susah payah, ternyata dia tidak berhasil mencabutnya Biar aku saja, lidi macam ini saja tidak bisa mencabutnya Warga berikutnya pun tidak berhasil mencabut lidi tersebut Berulang kali mereka mencoba Namun anehnya, tak satu pun yang berhasil Semuanya kewalahan dan akhirnya menyerah Mencabut lidi saja, kalian tidak mampu Tapi sifat sombong kalian setinggi langit Dengan mengucap mantra, Bujangkurap pun mencabut lidi tersebut Dan, hop! Hanya sekali cabut, lidi yang tertancap bisa lepas Namun, saat tujuh lidi tersebut dicabut, air deras muncul dari permukaan tanah Bertambah deras hingga mulai membanjiri tempat pesta Warga pun berlarian untuk menyelamatkan diri Tolong! 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 Akan tetapi, air semakin deras dan deras Dalam waktu sebentar saja, banjir deras telah menenggelamkan rumah dan harta benda mereka Hanya sang nenek yang selamat karena menaiki rakit buatan Bujangkurap Sementara Bujangkurap sendiri telah pergi entah kemana Luapan air yang menjadi genangan luas kini dinamai Danau Rayo atau Danau Besar Sedangkan desa yang semula bernama Desa Pagar Mayu Kini berganti nama Karang Panggung atau Panggung Yang Karam Kini keindahan Danau Rayo menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara Legenda ini mengajak kita agar selalu menghargai dan menghormati orang lain Tidak berlaku sombong serta tidak menilai orang dari bentuk fisiknya Melainkan dari kebaikan hatinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!